Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semua ketemu lagi dengan saya putra talo story dalam serbas kesempatan siang ini apa saya lagi beribu anak-anak bermain sama anak-anak ini biasa anak-anak yang biasa sama saya ini anak-anak lagi bermain ini kan hari libur sekolah pas libur sekolah tadi habis sholat duhur jumatan terus pas ada ke sawah nyari angin kan di rumah gerah panas sumuk bahasa jawanya kawan-kawan terus pada ke sawah dekat rumah aja ini sawah-sawah belakang rumah ya kan pada nyari angin nyari udara segar kan-kawan ini sambil mau apa ini mau bermain atau apa mau mainan apa ini adik-adik kok pakai wanu pada pegang daun singkong buat apa itu ya mau bikin mainan apa ini adik-adik ini bahan-bahan bagunya daun singkong ya coba seperti apa coba dipraktekin saya pengen lihat ayo etek-eteknya seperti apa terus diapain oh cuma gitu aja ambil daun singkong cuma dipotong pojoknya pojok daunnya terus oh diusur-usurin gitu seperti apa berarti ya etek-etek baling-baling baling-balingan gitu ya berarti tibaratnya seperti apa baling-baling apa helikopter iya oke ya ini kan simpel banget ini mainan cuman panu daun singkong ambil apa pelepahnya potong daunnya cuma seginian disurusurin tapi selain bikin mainan yang gini bisa bikin apa lagi coba adik-adik bisa bikin wayang-wayangan gunung-gunungnya sama karun-karun oh gitu mau pulang mau makan dulu oke lah nah oke kan belum makan tadi ya belum makan ya oke nah makan dulu lain waktu aja bikin mainan yang lain dari bahan yang sama daun singkang ya bikin gunung-gunungan wayang-wayang atau kalung-kalung oke oke lain waktu lagi yang penting ini dulu bikin mainan tradisional etek-etek kan gitu aja baling-balingan ya oke sip 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 oh berarti mainan yang cukup simple ini ya ini kawan-kawan yang penting kan apa adik-adik itu seru bermain menghibur diri dengan caranya masing-masing biasa kan anak-anak di kampung ya kan lekat dengan apa mainan tradisional ya kan apapun wahananya ya kan medianya bisa dijadikan mainan untuk menghibur diri bareng-bareng seumuran segini umur 7 tahun 8 tahun lagi asiknya bermain lagi senangnya bermain seperti saya dulu kan juga gini kan waktu saya seumuran segini setiap hari main terus ya sekolah main kumpul-kumpul bareng teman-teman ya seru pokoknya kawan-kawan enggak enggak perlu ngeluarin modal enggak perlu ngurang duit enggak enggak perlu minta duit orang tua kan kalau mainan kiri-kiri kiri-kiri ya kan enggak butuh modal enggak perlu enggak beli ya kan berarti orang tua kan bisa irit bisa hemat ya kan berarti bisa nyenengin orang tua juga yang penting enggak membahayakan diri mainnya enggak usah terlalu jauh mainnya juga yang wajar-wajar jangan main yang neko-neko ya ya oke oke ya sekitar sharing kawan-kawan adik-adik di kampung kami biasa mainan tradisional yang penting masih cuman modal apa pelepas daun singkong aja daun singkong dipetik ambil ambil daunnya tuh diuseru-userin gitu aja puter-puterin seperti baling-baling gitu kan kawan kan tapi pakai daun singkong gitu kan cukup simpel tapi yang penting asik menarik ceru anak-anak bisa terhibur bisa kumpul bareng-bareng habis-habis gitu kan oke ya sekedar sharing terima kasih kan kawan lain waktu saya review mainan tradisional lagi mainan juga permainan tradisional ya kan mungkin besok yang lebih kreatif lagi tentang kreatifitas permainan tradisional anak-anak nanti yang bikin kalau bisa ya anak-anak adesnya gitu ya oke ketemu lagi dengan konten konten selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh